Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak semua Ustazah harap kalian tetap sehat dan semangat belajar dari rumah Kali ini kita sudah memasuki tema 1 subtema 4 Yaitu hidup rukun di masyarakat dalam muatan pelajaran PPKN Kalian tetap semangat ya Siapkan alat tulis bahan belajar kalian serta buku paket tematik kalian Karena sama-sama kita akan mempelajari contoh penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat Siap kalian? Kita mulai saja ya Kalian tahu tidak apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok individu Individu itu contohnya tetanggamu Atau orang-orang yang kamu temui di jalan Atau orang-orang yang kamu temui di pasar Atau di tempat umum lainnya itu bisa disebut masyarakat Sedangkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama Kita mulai saja dari gambar berikut Gambar berikut adalah keluarga Melly yang ingin izin bergotong royong Karena ingin melaksanakan ibadah ke gereja dulu Mereka meminta izin kepada Pak RT agar bisa ikut beribadah terlebih dahulu Itu merupakan contoh perilaku sila Pancasila yang pertama Karena Pak RT mengizinkan keluarga tersebut beribadah Nah ini adalah lambang sila pertama Jadi menghormati orang yang akan beribadah termasuk perilaku yang sesuai sila Pancasila pertama Kemudian kalian lihat gambar berikut Udin yang sedang membantu seorang nenek yang akan menyeberang jalan Ini sesuai dengan perilaku yang dilambangkan dengan rantai emas yaitu sila kedua Karena membantu orang yang akan menyeberang jalan sesuai dengan sila-sila Pancasila Perhatikan juga gambar berikut Ada warga bapak-bapak yang sedang melakukan ronda malam di lingkungan mereka Ronda malam merupakan perilaku yang sesuai dengan lambang Pancasila Yaitu pohon beringin termasuk sila ketiga Pancasila Ronda malam di lingkungan pasti sudah kalian kerjakan ya Terutama oleh ayah kalian maupun pemuda-pemuda di daerah kalian Apa sih itu ronda malam? Ronda malam adalah kegiatan yang dilakukan oleh para bapak-bapak atau pemuda Untuk mengamankan daerah dari tindak kejahatan Perhatikan tabel berikut sayang Ada perilaku-perilaku lain selain ronda malam yang sudah termasuk dengan sila ketiga Pancasila Kita mulai baca dari poin pertama ya Satu, melakukan ronda menjaga keamanan bersama Itu termasuk sila ketiga atau bukan? Ya, itu sesuai dengan sila ketiga Kedua, hanya bergaul dengan tetangga yang dekat saja Jadi, keluarga kalian misalnya hanya bergaul dengan tetangga-tetangga yang dekat saja Itu tidak termasuk sila ketiga Makanya tidak kita centang ya sayang Kemudian, poin nomor tiga Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan Ya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan berarti bersama-sama Bersama-sama berarti menjaga persatuan Menjaga persatuan berarti termasuk juga sila ketiga Maka, itu juga perlu kita centang Kemudian, nomor empat Ikut serta dalam kegiatan warga Jadi, jika kita bertangga Semua kegiatan yang ada di daerah kita Perlu kita ikuti jika kita sempat Itu juga sesuai dengan sila ketiga Untuk poin nomor lima Kita lebih menyukai barang-barang dari luar negeri Tidak, itu bukan termasuk sila ketiga Karena, kalau kamu melaksanakan perilaku sila ketiga Berarti, kamu harus mencintai produk-produk Indonesia Itu merupakan contoh perilaku sila ketiga Berikutnya, memasuki sila empat Kita perhatikan gambar berikut ya Ada usia warna pemilihan kepala desa Sesuai dengan lambangnya Kepala bantai, musyawara Kepala desa, termasuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat Yaitu, pemilihan kepala desa Berikutnya, ada perilaku keluarga yang sedang memberikan bantuan Karena terkena bencana tarah longsor Memberikan bantuan kepada korban bencana tarah longsor Sesuai dengan lambang padi dan kapas Yaitu, sila kelima Membantu korban bencana alam Berikutnya, kita akan lihat beberapa gambar Kalian harus menghubungkan mana yang termasuk panca sila-sila keempat Mana yang termasuk panca sila-sila kelima Sesuai dengan lambangnya Kita mulai saja ya, dari sila keempat yaitu kepala bantai Mana yang kepala bantai? Betul, pemilihan kepala desa Berikutnya, betul Musyawara desa Kemudian, lambang sila kelima Padi dan kapas Mana yang termasuk perilakunya pada gambar? Nah, pintar Membantu orang yang sedang menyebrang jalan us Membantu itu juga bagian dari sila ke-2 Ya, membantu orang atau berbuat adil Juga termasuk bagian dari sila ke-5 Kemudian, ikut dalam kegiatan posyandu Posyandu itu penimbangan bayi yang ada di masyarakat Itu juga termasuk perilaku yang sesuai dengan sila ke-5 Dan yang terakhir, membantu korban bencana aram Itu juga merupakan perilaku yang sesuai dengan sila ke-5 Ingat ya, hidup rukun selalu mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama Kita harus tidak boleh terpecah belah Walah tafwa rukun Ingat kan, Al-Imran ayat 103 Nah, sekarang kalian mengerjakan bahan belajar kalian ya Cukup buka bahan belajar kalian Kita akan mengerjakan dari soal nomor 1 Perhatikan soal nomor 1 berikut Maaf ya, kami terlambat mengikuti kerja bakti Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu Itu kata keluarga Mali Pak RT pun menjawab Baik Pak, tidak apa-apa Mari kita istirahat sejenak kata Pak RT Pak RT itu menghormati keluarga Mali yang akan pergi beribadah ke gereja Kamu tuliskan ya jawabannya Termasuk sila keberapa Percakapan yang sesuai pada layar tersebut Sila keberapa Kemudian Untuk soal nomor 2 Kamu tuliskan juga Apakah lambang yang sesuai dengan percakapan keluarga Mali yang akan pergi ke gereja Itu untuk soal nomor 1 Sedangkan untuk soal nomor 2 Ada seperti ini Dengarkan Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman Anak-anak ikut membantu Ada anak yang membantu membersihkan sampah Ada anak yang membantu menyajikan makanan Semuanya tampak rukun dan gembira Itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan ketika gotong royong Kamu tuliskan soalnya Termasuk sila keberapa Anak-anak dan ibu-ibu yang ikut membantu gotong royong Termasuk sila keberapa Kamu tuliskan jawabannya nomor 2A Sila ke titik-titik Untuk soal 2B Apakah lambang sila Pancasila yang sesuai dengan percakapan di atas Kira-kira lambangnya sesuai Lambangnya apa ya Tadi kan kamu sila keberapa Nomor yang A Yang B kamu tuliskan Lambangnya Tuliskan dengan tegak bersambungnya rapi ya Pada halaman belajar dari kalian Semoga video kali ini bermanfaat Kita akhiri pembelajaran kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton